Halo Brawokers, selamat datang di Keupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Europa-Europa tahun 1990. Di angka dari kisah nyata, film ini mengisahkan seorang pemuda Yahudi Jerman yang masih sangat belia bernama Salomon Perel atau biasa dipanggil Salek yang dengan kecerdikan dan keberuntungannya mampu menipu ratusan tentara Nazi Jerman dengan hanya bermodalkan sebuah benang baju. Dengan benang baju tersebut, Salek mulai menyamar menjadi seorang Jerman yang memiliki ras area murni. Dan semenjak penyamarannya itu perlahan namun pasti, Salek mulai mendapati kemudahan yang tidak didapat kaum Yahudi lainnya. Bahkan Salek sampai bisa menjadi tentara Nazi Jerman yang dieluh-eluhkan dan dibanggakan oleh rekan-rekannya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. April 1925, di kota Pein, Jerman, terlihat sebuah keluarga Yahudi yang nampak tengah berbahagia menyebut kelahiran seorang bayi laki-laki bernama Salomon Perel atau Salek. Sama dengan kaum Yahudi lainnya, bayi laki-laki yang baru beberapa hari lahir ini akan langsung disunat oleh sang pemuka agama. Singkat cerita, beberapa belas tahun kemudian, Salek tumbuh menjadi seorang anak laki-laki pada umumnya yang agak bandel dan agak susah diperintah. Keluarga Salek secara ekonomi bisa dibilang mampu serta sangat berkecukupan. Ayahnya yang bernama Azriel merupakan seorang pengusaha dan memiliki sebuah toko. Sementara ibunya yang bernama Rebecca adalah sosok ibu yang sempurna, sangat tulus dan ikhlas dalam menyayangi anak-anaknya. Salek juga diketahui merupakan anak bungsu dan memiliki tiga saudara bernama David, Isaac, dan Berta. Kehidupannya yang harmonis dan penuh kasih sayang itu seketika berubah. Puncaknya pada akhir tahun 1939, bangunan-bangunan milik kaum Yahudi yang sudah ditandai tiba-tiba diserang secara membabi buta oleh para pesukan Nazi, termasuk Hitler-Johend. Akibatnya banyak bangunan yang rusak parah dan lebih naasnya lagi puluhan kaum Yahudi tewas, termasuk Berta, si kakak perempuan satu-satunya yang dimiliki Salek. Pasca kejadian mengerikan dan memilukan itu, Salek beserta keluarganya yang merasa sudah tidak aman tinggal di Jerman, akhirnya memutuskan untuk pindah menuju tempat kelahiran sang ayah yang berada di kota Lod, Polandia. Namun baru beberapa bulan tinggal di Polandia, nasib sial kembali menghampiri Salek beserta keluarga. Karena tepat pada tanggal 1 September 1939, Nazi Jerman mulai menginvasi Polandia. Keadaan semakin genting ketika David, si kakak pertama, yang sudah menjadi tentara Polandia dan baru saja pulang dari keris depan mengatakan bahwa dalam kurun waktu 1-2 hari saja, para tentara Jerman akan tiba di kota Lod. Mendengar itu, sang ayah dan ibu langsung memerintahkan Salek beserta Isaac yang masih sangat belia untuk bergegas menyelamatkan diri menuju tempat aman. Sementara sang ayah, ibu dan David akan tetap bertahan di rumah. Meskipun berat hati, Salek beserta Isaac akhirnya tetap pergi dan menuruti semua perkataan orang tuanya. Mereka berdua diketahui akan pergi menuju bagian timur dari negara tersebut. Karena menurut informasi, bagian timur dari negara Polandia adalah wilayah yang paling aman dibanding bagian yang lainnya. Kacaunya keadaan saat itu membuat Salek dan Isaac naasnya harus terpisah. Salek berhasil naik ke perahu yang akan menuju bagian timur. Sementara Isaac sialnya tidak berhasil naik. Keadaan semakin tak karuan ketika mereka yang berhasil naik ke perahu mendengar kabar bahwa bagian timur ternyata sudah dikuasai sepenuhnya oleh Uni Soviet. Kabar itu pun membuat mereka semakin bimbang. Beberapa dari mereka yang percaya bahwa komunis lebih kejam ketimbang Nazi Jerman memutuskan untuk kembali ke kota Lodz. Sementara mereka termasuk Salek yang percaya bahwa komunis lebih baik dan lebih manusiawi ketimbang Nazi Jerman memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Benar saja, di keesokan harinya Salek beserta rombongan akhirnya sampai di tujuan dan sesampainya di sana mereka diperlakukan dengan baik oleh para tentara Uni Soviet. Bahkan Salek dibawa menuju Panti Asuhan Grotno yang berada di Belarus. Semenjak tinggal di Panti Asuhan Grotno, Salek bersama para pemuda lainnya dari berbagai etnis terus digodok dan digembleng dengan dokterin komunis. Bahkan kini Salek bergabung dengan sebuah organisasi bernama Komsomol atau Ikatan Pemuda Komunis yang memang sengaja dibentuk oleh para elit komunis untuk mempersiapkan generasi muda tersebut menjadi penerus bangsa yang taat akan nilai-nilai komunisme. Waktupun berlalu, tak terasa dua tahun sudah Salek berada di Panti Asuhan tersebut. Hingga di suatu hari, ia mendapat surat dari ayah dan ibunya yang mengabarkan bahwa mereka berdua baik-baik saja. Meskipun keadaan sudah berubah drastis, orang-orang Yahudi kini dipisahkan dan tinggal di sebuah pemukiman khusus yang dikenal dengan sebutan Keto. Hingga di suatu pagi, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1941, saat Salek beserta yang lainnya sedang diberikan doktrin komunis oleh para pengurus organisasi Komsomol. Sebuah dentuman dasyat tiba-tiba menimpa bangunan tersebut. Ternyata dentuman dasyat itu berasal dari pesawat Nazi Jerman yang diketahui mulai menginvasi Uni Soviet. Pasca kejadian tersebut, Salek beserta anak-anak Komsomol lainnya dievakuasi menuju tempat aman. Namun sial, di tengah evakuasi sebuah pesawat milik Nazi Jerman tiba-tiba datang dan menyerangi mereka. Salek yang panik pun pada akhirnya harus tertinggal dari rombongan setelah ia tidak berhasil naik ke mobil pengangkut tersebut. Hingga saat Salek masih tertidur di pinggir pohon besar, tiba-tiba ia dibangunkan oleh beberapa tentara Jerman yang sedang melintas. Salek pun dibawa oleh para tentara Jerman tersebut untuk diintrogasi. Satu persatu tawanan diintrogasi dan mereka yang ketahuan seorang bangsa Yahudi kemudian dipisahkan dan nampaknya akan dieksekusi mati. Salek yang mengetahui kenyataan mengerikan itu pun mulai menggunakan kepandainya dalam bersandiwara di mana ia mengatakan kepada tentara Jerman bahwa dirinya adalah seorang bangsa Jerman dari ras area murni yang ditangkap dan dipaksa untuk tinggal di panti asuhan Grotno oleh para tentara Uni Soviet. Para tentara Jerman yang mendengar itu pun nampak percaya karena dari pengucapan bahasa Jerman yang disampaikan Salek sangatlah fasih yang itu menunjukkan bahwasannya Salek adalah benar-benar berasal dari etnis Jerman. Salek kemudian dibawa menuju Sang Sersan untuk diinterokasi lebih lanjut. Dan lagi-lagi Salek berhasil meyakinkan Sang Sersan tanpa menimbulkan sedikitpun kecurigaan. Salek yang bisa berbahasa Rusia kemudian diminta oleh para tentara Jerman untuk menginterokasi beberapa tentara Uni Soviet yang berhasil ditangkap. Merasa menguntungkan dan akan bermanfaat sebagai penerjemah Salek pun dibawa menuju markas. Dan beberapa hari kemudian Salek ditempatkan ke garis depan bersama para tentara Jerman lainnya sebagai penerjemah sekaligus tentara. Pengalaman yang benar-benar tidak pernah ia duga seorang pemuda Yahudi yang baru berusia 16 tahun kini justru menjadi tentara Jerman dan berada di garis terdepan memerangi musuh yang pernah dibelanya yaitu Uni Soviet dan juga kaumnya sendiri yaitu kaum Yahudi. Hari demi hari berlalu Salek terus diperlakukan dengan sangat baik oleh para tentara Jerman. Hingga di suatu hari saat ia bersama tentara Jerman lainnya sedang mendapat libur beberapa hari. Penyamarannya itu sialnya ketahuan oleh salah satu tentara Jerman bernama Robert. Tapi lagi-lagi keberuntungan seperti terus memihaknya di mana Robert ternyata tidak mempermasalahkan asal-usul Salek dari kaum mana. Bahkan Robert berjanji tidak akan memberitahu siapapun mengenai rahasia itu. Singkatnya hari libur pun usai. Salek, Robert beserta tentara Jerman lainnya kembali bertugas di garis depan pertempuran. Dan kali ini mereka harus menghadapi serangan artileri dari para tentara Uni Soviet di sebuah wilayah bernama Bryans. Keberadaan Salek di garis depan benar-benar membantu para tentara Jerman. Karena kini ketika mereka berhasil menyadap radio komunikasi milik tentara Uni Soviet, sudah ada Salek yang siap menerjemahkan setiap kalimat yang diucapkan oleh para tentara Uni Soviet. Namun naasnya saat sedang menerjemahkan, Salek tiba-tiba dikejutkan dengan tertembaknya Robert dan dua tentara Jerman lainnya oleh penembak jitu Uni Soviet yang ternyata sedari tadi telah mengintai mereka. Para tentara Jerman yang tersisa pun nampak kalang kabut hingga akhirnya mau tidak mau mereka harus mundur menuju hutan. Tapi Salek yang masih sangat syok dan sedih kehilangan Robert sahabat terbaiknya itu tidak menghiraukannya. Ia malah memilih untuk tetap berada di parit pertahanan. Dan di keesokan harinya merasa sudah tidak ada kesempatan untuk keluar dari parit pertahanan dan mundur menuju hutan. Salek lagi-lagi menggunakan kecerikannya itu untuk bertahan hidup dimana dengan cerdasnya ia menghubungi para tentara Uni Soviet melalui radio komunikasi yang disadapnya kemarin untuk meminta perlindungan dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anggota organisasi ikatan pemuda komunis dari Grotno yang saat ini tengah terjebak di parit pertahanan milik Jerman. Lantas para tentara Uni Soviet itu pun memerintahkan Salek untuk keluar dari pari tersebut saat malam hari dengan membawa sebuah senjata sebagai tanda agar mereka mengenalinya dan tidak menembak Salek. Malam hari pun tiba Salek langsung keluar dari pari tersebut dan bergegas menghampiri tempat para tentara Uni Soviet namun di saat bersamaan para tentara Uni Soviet tersebut justru menyerah karena posisi mereka yang sudah terkepung oleh para tentara Jerman rupanya para tentara Jerman yang kemarin mundur menuju hutan kembali maju dan melakukan serangan sergapan Salek yang saat itu tidak sengaja berada di barisan paling depan dianggap oleh rekan-rekan tentara Jerman sebagai orang yang memimpin serangan sergapan tersebut padahal faktanya tidaklah seperti itu. Berkat hal tersebut yang sebenarnya lumayan konyol Salek dipanggil oleh sang kapten dimana sang kapten benar-benar mengapresiasi tindakan heroiknya itu dan sebagai imbalan Salek akan dimasukkan ke organisasi elit yang didamba-dambakan para pemuda Jerman yaitu organisasi Hitlerjangen Singkat cerita setelah cukup lama menempuh perjalanan Salek yang ditemani utusan sang kapten akhirnya sampai di markas besar organisasi Hitlerjangen atau pemuda Hitler yang nampak begitu megah sesampainya di sana Salek diperkenalkan kepada anggota pemuda lainnya dengan cara yang begitu terhormat setelah perkenalan dan penyambutan yang terhormat itu Salek kemudian berkeliling menyusuri setiap ruangan yang ada di tempat tersebut kisah heroiknya di garis depan pertempuran itu membuatnya benar-benar diuntungkan sampai-sampai saat akan makan siang bersama Salek masih saja diperlakukan dengan istimewa bahkan para cewek pun terpikat dengannya yang itu salah satunya adalah Lenny cewek tercantik yang terkenal Judas dan sangat sulit didekati selama berada di Hitler yang Salek bersama yang lainnya terus digembleng baik secara fisik maupun mental bahkan tidak hanya fisik dan mental akademis mereka semua juga sangat diperhatikan ajaran mengenai cara mengenali tanda-tanda fisik kaum Yahudi menjadi pelajaran wajib bagi mereka semua Salek yang baru mengetahui semua itu pun nampak panik karena seperti yang kita tahu ia sebenarnya adalah seorang Yahudi kepanikannya semakin memuncak tak kala ia diminta maju ke depan oleh sang guru untuk diperiksa bentuk fisiknya mulai dari wajah hidung mata dan yang lainnya setelah diperiksa dengan detail kemurnian ras Arya Salek berada di level sedang dan menurut sang guru semua itu dikarenakan nenek moyang Salek yang dulunya adalah seorang campuran antara ras Arya dengan ras lainnya namun meskipun begitu ciri-ciri ras Arya pada diri Salek masih lah ada dan masih bisa dikenali hingga akhirnya sang guru menyimpulkan bahwa Salek adalah tetap ras Arya asli keberuntungan yang kesekian kalinya Salek lagi-lagi tidak terdeteksi bahwa dirinya sebenarnya adalah Yahudi waktu terus berlalu sudah satu tahun lebih Salek berada di organisasi Hitler yangen dan tepat pada tanggal 3 Februari 1943 saat Salek beserta teman-temannya sedang berada di ruangan praktikum sebuah kabar mengejutkan tiba-tiba terdengar dari pengeras suara dimana para tentara Jerman yang sedang berperang di Uni Soviet mengalami kekalahan di pertempuran Stalingrad di hari berikutnya meskipun penyamaran Salek sampai saat ini belum ketahuan tapi tetap saja ia merasa was-was apalagi alat klaminya sudah disunat yang itu menunjukkan bahwa dirinya adalah kaum Yahudi Salek yang tidak mau hal itu menjadi batu sandungan bagi penyamarannya tersebut akhirnya nekat untuk menjahit kulit klaminya tersebut dengan benang baju agar terlihat seperti seorang laki-laki yang belum disunat namun tindakannya itu justru menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri karena kini ia mulai merasakan nyeri yang luar biasa di sekitar alat klaminya itu Geralt yang melihat Salek kesakitan pun menyarankan untuk diperiksakan saja ke dokter dan kebetulan sekali besok ada seorang dokter yang akan berkunjung ke tempat mereka esok hari pun tiba pemeriksaan rutin terhadap kesehatan semua anggota hitter yang dilakukan yang ternyata oh ternyata pemeriksaan kesehatan itu diharuskan untuk melepaskan semua pakaian Salek 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 yang baru mengetahui hal itu pun nampak kaget karena jikalau sampai hal itu terjadi sudah pasti penyamarannya akan terbongkar dan ia akan berakhir dengan dieksekusi mati tidak mau hal itu terjadi Salek terus mencari cara agar bisa terhidar dari pemeriksaan kesehatan itu hingga akhirnya ia menemukan ide untuk berpura-pura sakit idenya itu ternyata berhasil dan pada akhirnya ia pun terhindar dari pemeriksaan kesehatan tersebut beberapa hari berselang rasa sakit di sekitar alat kelamin Salek ternyata masih belum hilang bahkan kini kondisinya lebih parah karena ternyata bekas jahitannya itu mulai mengeluarkan nanah mau tidak mau Salek pun harus melepas kembali jahitan tersebut agar kondisinya tidak semakin parah setelah melepas jahitan itu Salek yang masih sesekali merasakan sakit di alat kelaminnya itu mulai dirundung mimpi buruk dimana saat sedang tidur ia kerap kali bermimpi bertemu dengan anggota keluarganya mulai dari ayah ibu hingga kakak kakak nya Salek yang merasa ada sesuatu dari mimpi yang dialaminya itu kemudian berinisiatif untuk memanfaatkan waktu liburnya dengan berkunjung menuju kota Lodz Polandia karena disanalah memukiman khusus kaum Yahudi yang menjadi tempat tinggal bagi ayah beserta ibunya berada namun sayangnya usahanya itu tidak membuahkan hasil sama sekali di hari-hari berikutnya Salek terus dirundung masalah setelah mendapat kabar bahwa pujaan hatinya yaitu Lenny dihamili oleh Geralt yang merupakan sahabatnya sendiri kini ia yang sudah muak dengan semua penyamarannya itu terpaksa harus mengaku kepada ibu Lenny bahwa dirinya sebenarnya adalah Yahudi namun lagi-lagi keberuntungan masih di pihaknya dimana ibu Lenny tidak mempermasalahkan hal itu dan ia juga berjanji tidak akan membocorkan rahasia tersebut kepada siapapun termasuk kepada anaknya sendiri yaitu Lenny tapi masalah Salek belum usai kini ia harus menghadapi masalah lainnya dimana ia tiba-tiba diperintahkan oleh salah satu pengurus Hitler yang untuk menghadap polisi karena akan ada pemeriksaan lebih detail mengenai dokumen-dokumen Salek singkatnya Salek akhirnya sampai di kantor polisi dan sesampainya di sana tanpa berbahasa-bahasi sang polisi langsung meminta Salek untuk menunjukkan semua dokumen yang berkaitan dengan identitasnya bahkan dokumen seperti sertifikat kemurian ras Arya juga diminta oleh polisi yang sudah tentu itu membuat Salek panik karena di antara dokumen-dokumen lainnya hanya sertifikat itulah yang tidak ia punya kini hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya dan hanya butuh beberapa menit saja keajaiban yang diharapkan Salek benar-benar datang menghampirinya sebuah pesawat milik Uni Soviet tiba-tiba melintas dan langsung menyerangi area tersebut rupanya para tentara Uni Soviet mulai menyerang balik Nazi Jerman bahkan kini mereka telah sampai di kota-kota penting Nazi Jerman situasi itu pun membuat Nazi Jerman benar-benar berada di ujung tanduk bahkan Hitler sampai harus mengerahkan seluruh pasukannya termasuk para pemuda dari Hitler untuk melawan tentara Uni Soviet Merasa itu adalah waktu yang tepat untuk keluar dari belenggu Nazi Jerman Salek akhirnya memutuskan untuk kabur dan desersi hingga akhirnya setelah bertempur selama kurang lebih 2 minggu 2 hari para tentara Uni Soviet berhasil menaklukkan kota Berlin yang menjadi kota sentral bagi Nazi Jerman sementara Hitler sendiri digabarkan sudah tewas akibat bundir di dalam bangker persembunyianya kini kekuasaan Nazi Jerman pun benar-benar berhasil diruntuhkan semua tawanan termasuk para kaum Yahudi yang berada di kem-kem konsentrasi dibebaskan Salek yang saat itu ditangkap oleh para tentara Uni Soviet nampak sedang diintrogasi dan saat Salek akan dieksekusi mati salah satu tawanan Yahudi tiba-tiba memanggilnya yang ternyata oh ternyata itu adalah Isaac kakak kandung Salek setelah pertemuannya yang penuh haru tersebut Isaac pun mengatakan kepada Salek bahwa ayah ibu dan juga David telah tewas dibunuh Nazi Jerman hingga di keesokan harinya Salek beserta Isaac memutuskan untuk pergi dari Jerman dan akan menuju Palestina dan film pun rampung baik baiklah itu dia alur cerita film Eropa Eropa jika kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalain notifikasinya saya Ritchie pamit salam prore walker Sampai 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 Sampai